Intro Pemirsa mengawali jumpa kita kali ini LSM Komite Anti Korupsi Kaki Kalsel mendatangi kantor DPRD Kalsel di Banjarmasin mempertanyakan data Minerba One Map Indonesia yang menyebut ada beberapa IUP OP yang sudah terdaftar namun dari informasi ESDM Provinsi Kalsel IUP OP tersebut tidak terdata dalam database Provinsi Kalsel Sejumlah masa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Komite Anti Korupsi Kaki Kalimantan Selatan selasa 30 Maret mendatangi kantor DPRD Kalsel di Banjarmasin Kedatangan masa yang diketuai H. Husaini ini disambut Ketua DPRD Kalsel H. Supyan Haka Dalam aksinya tersebut LSM menuntut adanya penerbitan izin usaha pertambangan yang terdaftar di database Kementerian ESDM Jakarta dipertanyakan dari data Minerba One Map Indonesia ada beberapa IUP OP yang sudah terdaftar namun dari informasi ESDM Provinsi Kalsel IUP OP tersebut tidak terdata dalam database Provinsi Kalsel padahal sesuai Undang-Undang Minerba tahun 2020 kewenangan dari sektor pertambangan batu bara mineral dapat mendaptarkan melalui ESDM Jakarta untuk menurut yang kami mendaki pertama memanggil tentang permasukan dulu kedua tentang permasukan adanya dugaan pertambangan di kase ini yang di luar dokumen artinya kita melendaki pertambangan ini jangan sampai masyarakat nantinya masyarakat khusus kase hanya di tiba pencana dengan terdapatnya sejumlah EUP OP di Kementerian ESDM Jakarta patut dipertanyakan mekanisme pendaftaran tersebut seperti adanya dokumen dan kelengkapan yang harus dimiliki oleh pemilik EUP OP tersebut sebelum mendaptarkan di Kementerian ESDM Jakarta untuk itulah masa menghendaki pihak DPRD Kalsel sesuai dengan kewenangannya dalam pengawasan agar memanggil pihak ESDM Kalsel dan juga mempertanyakan ke Kementerian ESDM Jakarta IUP Ijin Usaha OP yang tidak terdata di dalam database ESDM tiba-tiba kita dikejutkan artinya IUP sekitar IUP OP OP tersebut ternyata telah terbit di Menerba One Map Indonesia tentu ini kita dalam tanda kutip sewaktu kewenangan Menerba ini di bawah provinsi harusnya sesuai dengan Undang-Underba dan juga Undang-Undang Pemerintah Daerah tahun 2015 harusnya IUP IUP yang ada di Kementerian ESDM sudah mendaptarkan dalam database khususnya SSDM Indonesia jadi saya menuga ini ada mekanisme yang diduga dilanggar tidak sesuai prosedur bisa saja ini ada gratifikasi dan juga bisa juga ada swab karena tidak ini ada kekuatan besar kekuatan modal yang sangat besar sehingga mereka bisa mendaptarkan di One Map di Indonesia ini mendesak khususnya kepada Kejaksaan Tinggi terus serta melakukan penyelidikan karena Baris Krim dan juga Kejaksaan Agung telah melakukan penyelidikan jadi kami sesuai dengan tadi kami sampaikan kepada Kejaksaan Tinggi dan juga kita diterima oleh Kejati mereka siap juga bersama-sama untuk melakukan penyelidikan dan juga kita mengharapkan kepada DPR di Provinsi sesuai dengan kewenangannya karena ada dugaan 100 IUP yang menunggu akan juga mendaptarkan di One Map tentu daerah jangan sampai ditinggalkan walaupun Undang-Undang Pemerintah Beralih ke Pusat tapi dalam kos-kos-kos Undang Pemerintah tersebut ada pelimpahan kewenangan, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan juga anggota legislatif jangan sampai pertambangan tersebut artinya kita hanya meninggalkan luka yang mendalam bagi masyarakat akibat Undang-Undang Menerba beralih ke pusat Sementara itu Ketua DPR di Kalsel H. Supian Haka mengapresiasi aspirasi yang disampaikan LSM Kaki dan pihaknya akan secepatnya melakukan koordinasi dan memanggil pihak terkait guna menindak lanjuti permasalahan tersebut Bukan sistem pengawasan LSM yang sangat gigih untuk menyangkut masalah lingkungan bukan hanya lingkungan saja seperti yang berlaku tadi yang disampaikan oleh Pak Saini itu kami bukan 100 persen lagi, 1000 persen mendukung nah ini harus digiring nanti pertama dulu kami nanti minta penjelasan ini masih berdua tak bersalah minta penjelasan kepada dinas terkait khususnya dinas mengiklendasi seluruh lah ini adalah dinas pertambahan begitu juga dinas pertanian, dinas pertanian, dinas lingkungan hidup nah ini yang kami pertanyakan apa yang ada dipertanyakan ada surat masuk yang tadi menyangkut tuduhan ada salah satu yang masih berdua salah ada EUV yang seolah-olah berapa surat nah ini harus kita cari akar rumputnya sampai selesai dengan diungkapnya masalah ini diharapkan jangan sampai masyarakat Kalsel menderita akibat adanya pertambangan yang ilegal dan menimbulkan berbagai kerusakan di daerah ini Rizad Kalian apa di Bajar TV